Jika kita memiliki soal seperti ini, maka untuk menyelesaikannya, kita dapat mengalikan dengan akar 4X-3, sehingga kita tidak lagi memiliki penyebut akar 4X-3. Kita akan kalikan dengan setiap bagian, maka 2 akar X dikalikan akar dari 4X-3, dikurang akar 4X-3, kita bisa tuliskan menjadi akar 4X-3, dikwadratkan sama dengan 1 per akar 4X-3 dikalikan 4 akar dari 4X-3, maka sama dengan 1. Kemudian bentuk ini kita kalikan ya, 2 akar dari 4X dikalikan X, 4X kuadrat min 3 dikalikan X, 3X min, untuk bentuk ini kita gunakan sifat akar daripada A dikwadrat sama dengan A, maka kita beroleh 4X-3 sama dengan 1. Kita pindahkan min 4X min 3 ke ruas kanan, maka kita beroleh 2 akar 4X kuadrat min 3X sama dengan 1 ditambah 4X min 3. Kemudian berikutnya, 2 dikalikan akar 4X kuadrat min 3X, kita pindahkan 2-nya ke ruas sebelah kanan. Setelah kita sederhanakan lebih dahulu, bentuknya menjadi 4X kuadrat min 3X sama dengan 4X min 2. Kemudian kita pindahkan 2, kemudian kita pindahkan tadi, 2-nya menjadi 4X min 2 per 2. 4 dibagi 2 ini 2, 2 dibagi 2 ini 1. Maka kita beroleh akar dari 4X kuadrat min 3X sama dengan 2X min 1. Selanjutnya, kita kuadratkan untuk menghilangkan bentuk akarnya, maka kita beroleh 4X kuadrat min 3X sama dengan 2X min 1 yang dikuadrat, ini hasilnya menjadi 4X kuadrat min 4X plus 1. Kemudian kita sederhanakan, kita pindahkan ke ruas kiri, maka ini habis ya, 0, maka tersisa adalah X sama dengan 1. Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah 1. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.